Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dede boarding school Mahathu Surakarta Nama saya Hana Siva Saya alumni boarding school Angkatan 2 yaitu Blenz Mungkin ade-ade yang sekarang Nggak begitu tahu ya Karena saya pun jarang datang Kemansatu Surakarta Karena saya banyak Di luar kota Terutama sekarang saya di luar negeri Jadi saya jarang main ke Mansatu nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya main Saya dapat amanah Dari Ustadz Ruzdi bahwa Untuk memberikan testimoni tentang Boarding school Mahathu Surakarta Untuk mungkin Building a courage To my junior That boarding school is not Merely boarding school Tapi this is the place that Really changed me Being what I am right now Ada Ada part of the boarding school In my life Jadi waktu dulu jaman boarding school Ada banyak ya Apa aja Kita harus berbicara menggunakan bahasa Inggris Setiap hari Kita nggak boleh berbicara guna bahasa Indonesia Kalau kita berbicara guna bahasa Indonesia Nanti kita dapat hukuman Macem-macem lah Kemudian mereka juga strict Our schedule Kita harus wake up in the early morning Dan kita harus pulang balik ke asrama pada jam tertentu Dan semua aturan itu waktu dulu bagi saya Saya berpikir Mereka ini strict banget ya dengan kita Mereka ini Kita ini macam di kurung Kita nggak boleh bermain-main ke luar-luar Sama seperti orang Nggak sama seperti student Student SMA yang lain Tapi memang sebetulnya Kenapa kita di treat Berbeda dengan mereka Karena memang kita berbeda Karena memang boarding school ini Sebetulnya Membangun diri kita Menjadi sesuatu yang berbeda Ketika nanti kita keluar ke masyarakat Dan sorry Ada Ini temen saya juga Hello Come here Come here I'm giving a testimony to my school So I wanna introduce you as my friend Okay This is my friend From Bangladesh Hello Introduce yourself Hi, I'm Oji Muhammad So I'm from Bangladesh I'm also study in Oxy I do master's in BITES Master's in Business Management Master's in Business Management How do you know me? Yeah, she's my first friend We introduce In the class We keep our good relationship Maybe in Switzerland Okay, this is also my friend You're dari Aceh, ya Tia Coba introduce yourself Nama saya Gracia Manggirat Masukunya depan di Tia Saya dari Aceh Okay Ini kawan saya lama Jadi kalian mau kemana? Bapak pergi Wait, where are you going? I'm sorry I'm doing something Yes, okay Okay, thank you very much for coming spontaneously here Okay, so this is later Okay, next time I'll give my statement Masa Indonesia Alright, later you'll give statement from Masa Indonesia Thank you, Tia Thank you, Osmar Bye-bye See you later Bye Okay That is my friend One from Bangladesh And the other from Aceh And they're also The one from Bangladesh He studied like me Business management And Tia The one from Aceh She studied I don't know Education I think I also Early childhood education Kalau tempat kita namanya Paut Di sini juga ada Paut Jadi boleh lah Kalau saya mau study di sini Paut Sorry ada banyak vehicle lewat Jadi gak apa-apa lah ya Yang penting suara saya sampai Terus apalagi Ya, yang tadi saya bilang bahwa Boarding School ini mempersiapkan Memang kita sebagai Seseorang Bukan seorang Sebagai seorang pemuda Yang berbeda Seorang pemuda yang nanti stand out Ketika ada bedanya lah Oh ini anak boarding school Ketika di masyarakat ada bedanya Udah pasti diberi Karena kita dididik Berbeda dengan yang lain Lagi Bahwa Percaya bahwa Apa yang Apa yang ada di boarding school ini Nantinya akan berefek ke kehidupanmu Mungkin sekarang Kamu tidak merasakan Tapi nanti akan merasakan Kenapa sih bisa bilang begitu Karena saya sudah Melewati masa itu Contoh sekarang nih Sebelum ke Malaysia Saya pernah Ke Mongolia Saya pernah ke Taiwan Dan Apa sih yang memberikan Opportunity itu Apa sih yang menjadi kesempatan itu Ya satu Lihai dalam berbahasa asing Salah satunya Bahasa Inggris Dan Ketika di boarding school Kita bertemu dengan Teman-teman yang Berbeda culture Culture berbeda Background mereka berbeda Kita sudah Dilatih untuk Bergaul dengan orang yang Berbeda background Berbeda culture Jika nanti Kalian keluar negeri Nanti kalian keluar negeri Kalian akan bertemu Yang lebih beda lagi Oke waktu di boarding school Dia masih orang Indonesia Walaupun beda culture Mungkin Sunda Jawa Padang Segala macam Tapi ketika di luar negeri Kalian betul-betul Bertemu orang yang Sangat berbeda Betul-betul mereka Bukan dari orang Indonesia Culture-nya betul-betul jauh Tapi kita di boarding school Kita sudah dipanas Cepat Pemanasan Untuk bergaul Dengan berbeda Background Jadi ketika nanti Kalian belajar di luar negeri Kalian akan lebih bisa Bergaul Lebih mudah bergaul Daripada orang yang Mereka tidak punya background Pemanasan bergaul Dengan orang-orang yang Berbeda background Harapan Tidak usah panjang-panjang ya Tadi saya sudah Introduction diri saya Dan apa sih Mimpi Apakah sekarang nih Saya berpijak di tanah Malaysia ini Termasuk salah satu Dari mimpi saya dulu Sebetulnya Spesifikly Ada Spesifikly tidak Tapi secara umum Iya Bahwa waktu saya Masih diman Saya ingin sekali Pergi ke luar negeri Entah apapun Entah itu cuma jalan-jalan Atau saya bisa Bahkan saya bisa sekolah Di luar negeri Dan Alhamdulillah Waktu saya kuliah Waktu 2012 Saya bisa pergi ke Mowaliyah Dalam hal saya lomba Waktu itu Lomba bisnis Dan ke Taiwan juga Lomba bisnis juga Dan selepas itu Saya punya mimpi Bahwa oke Saya sudah Mimpi saya pergi ke luar negeri Sudah checklist Tapi ada satu Yang belum dapat Bahwa saya ke luar negeri Itu belajar Akhirnya Alhamdulillah Saya dapat opportunity Untuk belajar ke luar negeri Waktu itu Saya pengennya ke UK Tapi karena rejeki saya Tidak di UK Rejeki saya di Malaysia At least saya Belajar Di luar Daripada Indonesia Jadi Saya akan dapat Pengalaman lebih Tidak cuma dalam Dalam hal akademik Dalam hal sosial juga Culture juga Jadi ini Salah satu pencapaian saya juga Dan nanti ada pencapaian-pencapaian lain Yang dulu waktu boarding school Saya ada mimpi itu Yaitu Saya ingin Meneruskan Study saya sampai PhD Insya Allah Kalau bisa jadi profesor Amin Semoga Amin Dan Harapan saya untuk boarding school Man 1 Surakarta sekarang Yaitu Menambah Bukan menambah sebenarnya Memberi Dulu waktu saya masih boarding school Saya sangat kurang tentang Kesadaran diri bahwa Boarding school ini Best Boarding school ini Really great Saya tidak dapat sosialisasi itu Waktu itu Jadi saya ingin Boarding school Man 1 Surakarta ini Nantinya Kalau ada siswa baru Kalau ada siswa baru Berikanlah sosialisasi Terhadap siswa baru itu Bahwa Boarding school Sorry Banyak teman saya lewat Oke Jadi harapan saya Di boarding Harapan saya untuk boarding school Nantinya Yaitu Tolong Berikan sosialisasi Kepada Tepat siswa baru Bahwa boarding school ini Bukan hanya Merli boarding school Bukan hanya Macam